Intro Shalom Salam sejahtera Bapak Ibu serta Saudara Saudari sekalian Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa Tuhan ala Bapak di sorga yang melampaui segala akal, hati dan pikiran kami umat manusia Berfirmanlah kepada kami sebab atas pertolongan roh kudus Kami bersedia untuk mendengar dan memperlakukan firmanmu itu dalam hidup sehari-hari Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin Sebagai nas renungan firman Tuhan diambil dari surat Ibrani fasal 13 ayat 7 dan ayat 8 yang berbunyi Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah Tuhan Yesus Kristus tetap sama dulu, sekarang dan selama-lamanya Selama masa wabah atau pandemi COVID-19 Sejak tahun lalu hingga sekarang ini Ada banyak sekali perubahan yang terjadi antara kita umat manusia di muka bumi ini Di dunia, di tempat di mana kita berada ini berubah Perilaku umat manusia berubah Situasi dan pola kehidupan kita juga banyak sekali telah sedang dan mungkin saja akan terus mengalami perubahan Perhatikan dan amatilah bahwa di mana ada perubahan Maka di situ pula lah terbukanya suatu kenyataan adanya ketidakpastian Di tengah ketidakpastian itu pula akan muncul kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan yang dapat saja diperlihatkan secara berlebihan Renungan akan firman Tuhan pada hari ini Di dalam surat yang ditulis dan ditujukan kepada umat Kristen Yahudi atau umat Israel atau umat Ibrani ini Pada Ibrani 13 ayat 7 dan 8 Mengajarkan dan mengajak kita supaya mau mengingat pemimpin-pemimpin yang telah menyampaikan firman Tuhan Yesus Kristus Tidak saja dengan kotbanya tetapi dengan sikap tingkah laku dan perbuatan mereka yang telah mencontohkan Yang telah meneladankan iman percaya mereka kepada kita Generasi penerus hidup dari para pemimpin kita itu Agar tetap kuat dan teguh taat setia kepada yang kita imani dan kita percayai sebagaimana contoh teladan mereka Sebab Tuhan kita Yesus Kristus itu sungguh tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya Kemarin artinya waktu yang sudah kita lalui atau yang sudah lewat Di masa lalu ingatlah bukankah Tuhan Yesus selalu dan bahkan sangat sering sekali Bahwa hanya dialah satu-satunya yang dapat menolong kita Mari kita coba untuk menghitung berkat-berkat Tuhan Yesus yang mengalir terus Yang kita alami di dalam hidup kita ini Berapa banyak pertolongan dan kemurahan hati Tuhan Yesus Kristus yang telah kita terima Pertolongan dan kemurahan hatinya membuktikan bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berubah Yakinlah bahwa kuat kuasa kasih pertolongan dan pemeliharaan serta penyertaannya itu tidak pernah berubah Dan apabila kita hayati pula bahwa yang dimaksud dengan kata hari ini Artinya adalah waktu yang sedang berjalan yang sedang kita jalani Bagaimanakah keadaan kita hari ini Mungkin saja keadaannya baik Kan tetapi mungkin juga sebagai sebagian dari diri kita malah sedang mempertanyakan Dimanakah Tuhan pencipta dan pemelihara hidup dan mati kita umatnya itu Benarkah Tuhan kita Yesus Kristus itu ada dan berada di dalam hidup kita ciptaan dan miliknya ini Ada terus selama-lamanya Coba kalau Tuhan Yesus Kristus itu ada hari ini Mungkin saja kondisi atau keadaan kita tidak buruk Bukankah kalau kita sudah mengikuti jalan kebenaran dan hidup Tuhan Yesus Kristus seharusnya Semuanya baik-baik dan lancar-lancar saja Baik di hari ini Di saat sekarang ini Maupun yang akan kita tempuh Yang akan kita jalani Dan apapun situasi dan kondisi dari kehidupan kita Yakini, imani, percayailah Bahwa Tuhan kita Yesus Kristus itu tidak pernah berubah Tuhan Yesus tetap sama Di tengah situasi krisis dampak wabak Pandemi COVID-19 ini Mari kita terus Belajar untuk tetap dengan keyakinan penuh beriman percaya hanya kepadanya saja Di dalam ayat 16 diungkapkan Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia Untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya Tentu saja pada waktu Tuhan Yesus Kristus dengan caranya yang maha ajaib itu Amin Mari kita kembali bersatu dalam doa Tuhan Bapak di surga terima kasih untuk firman Tuhan Yang sudah dan boleh mengingatkan kami Bahwa benar Tuhan kami Yesus Kristus Adalah Tuhan yang memahami Sangat menolong kami di dalam segala kekurangan dan kelemahan kami Di dalam saat kami menghadapi perubahan Supaya ketidakpastian itu sungguh-sungguh sirna dari kehidupan kami Karena hidup di dalam Tuhan Yesus itu pasti Bukan saja pasti hidup di tengah hidup di dunia ini Tapi pasti sampai mencapai kelak kami boleh berada pada hidup yang kekal Sebagaimana yang dialami orang-orang yang sudah mendalui kami Saat ini juga kami mau berdoa bagi mereka yang menerita akibat berbagai macam sakit penyakit Kesennya akibat pandemi COVID-19 ini Tolong mereka Kami percaya mujizat kesembuhan boleh terjadi Untuk memberi kebulihan dan kesembuhan bagi mereka Dalam nama Tuhan Yesus saja kami berdoa Amin Terima kasih telah menonton!